Halo semua selamat datang kembali di channel games info kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan yang umum terjadi pada saat kita bermain game freaking race disini kita akan membahas mengenai lima kesalahan yang umum terjadi dan juga solusinya oleh karena itu kita akan membahas secara bertahap ya dimulai yang pertama terlebih dahulu yaitu mengenai hall of valor atau fitur summon ya ada sebagian player yang apabila mempunyai games dalam jumlah banyak dia menggunakan untuk summon seperti ini baik untuk summon hero maupun summon skill disini biasanya dia menggunakan 1200 game untuk summon ini adalah kesalahan yang cukup besar ya karena seperti yang teman-teman tahu fight untuk mendapatkan hero legendary hero epic maupun pecahan disini sangat kecil kebanyakan juga mendapatkannya ini ya hero shot yang biasa atau yang rare ya biasanya sangat kecil sekali jadi teman-teman lebih baik menahannya jangan pernah menggunakan summon atau ini ya games untuk summon hero maupun summon skill solusinya seperti apa solusinya teman-teman dapat menggunakan games untuk membeli VIP karena apabila teman-teman telah mempunyai VIP maka teman-teman dapat membuka ini ya fitur toko VIP di fitur toko VIP ini apabila teman-teman ingin membeli atau fokus pada batu summon teman-teman juga dapat membelinya di toko VIP disini harganya lebih murah sekitar 50% contoh tadi harganya kan 1200 games disini harganya menjadi 600 game ada potongan diskon sekitar 50% tetapi harus diingat kalau menggunakan batu merah ini lebih baik ketika event sedang berlangsung agar teman-teman mendapatkan keuntungan sekarang kita lanjut ke tips yang kedua atau kesalahan yang umum terjadi pada bagian 2 pada bagian 2 kesalahan umum terjadi adalah menggunakan hero berjenis gathering atau hero berjenis menambang ya ini adalah gambaran mengenai hero gathering hero gathering adalah hero yang khusus untuk menambang ada sebagian player yang awal-awal bermain ya mereka menggunakan hero gathering untuk war karena beralasan dan hero gathering bintangnya lebih cepat menaik dibandingkan hero epic maupun hero legend disini ada keterangannya hero gathering itu adalah hero khusus untuk menambang bukan hero untuk war ya jadi solusinya apa solusinya disini teman-teman harus memperhatikan setiap ini hero karena disini ada keterangan Captain siro itu ada untuk hero pvp ada untuk jungler kemudian Ata yang khusus dapat membawa berbagai jenis pasukan dan lain-lain ya jadi teman-teman disini dapat melihat setiap hero itu mempunyai kalian masing-masing jadi jangan menggunakan hero menambang untuk waria karena hero tersebut mempunyai keahlian khusus masing-masing sekarang kita lanjut ke bagian ketiga bagian ketiga adalah hal yang umum terjadi juga yaitu menaikkan EXP seperti ini ya saya bilang mempunyai buku seperti ini dia menaikannya ke semua hero jadi dia menaikkan hero ini ini intinya dia menaikkan ke semua hero hal itu juga akan berdampak buruk karena lebih baik teman-teman disini ya ini untuk solusinya ya teman-teman lebih baik menaikkan kedua tim di pertama tim utama yaitu terdiri dari dua hero ya naikkan dulu kemudian yang kedua adalah tim kedua yang dari dua hero lagi teman-teman naikkan dulu saja mengapa demikian karena disitu teman-teman akan berfungsi juga dalam arena karena di arena disini ya arena terutama disini kita akan bertarung ya melawan player lain dan disini kita juga akan melihat bahwa level hero disini skornya ada skor ya kalau teman-teman menang dua kali dan kalau satu kali maka teman-teman akan menang disini apabila teman-teman hanya fokus pada empat hero maka hero teman-teman pun akan jauh lebih kuat contoh disini misalnya hero nya 47 47 levelnya yang boss berikutnya contohnya 40 40 maka hero nya akan lebih kuat dibandingkan teman-teman teman-teman membaginya ke semua hero kalau membaginya ke semua hero maka hero teman-teman pun tidak akan kuat ya jadi teman-teman tidak akan cukup bertahan di arena atau di event-event yang ada di game Viking Raid kita lanjut ke tips yang lainnya atau kesalahan yang lainnya yaitu umumnya ketika war di lapangan dan ini adalah tips keempat ya ketika war di lapangan ini contoh war di lapangan ya banyak yang membawa porter porter ini ini ya porter porter ini dia tujuan utamanya adalah untuk menambang jadi teman-teman jangan akan membawanya untuk war ya itu adalah salah satu solusinya tinggal mengaturnya saja di bagian sini ketika kita sedang keluar di lapangan terbuka intinya teman-teman disini apabila sedang memulai untuk keluar di lapangan jangan pernah sekalipun membawa porter porter itu digunakan untuk menambang atau menjarah ini ya menjarah kota lawan ketika kota lawannya sudah hancur lanjut ke bagian yang lain atau tips yang kelima adalah mengenai rumah sakit teman-teman dapat melihat video saya yang mengenai pembahasan rumah sakit agar teman-teman mengetahui manfaat rumah sakit lebih detail tapi disini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya umumnya banyak sekali player yang mereka ini hanya membuat pasukan sebanyak mungkin tanpa melihat kapasitas rumah sakit jadi nanti ketika dia diserang maka dia akan mengalami kerugian yang sangat besar seperti ini contohnya ya dia mati 200.000 karena lebih yang penting kan pasukan jangan saja lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas rumah sakit jadi teman-teman disini harus lebih bijak untuk mengatur kapasitas rumah sakit dan juga pasukan ya untuk lebih detailnya teman-teman dapat mengecek atau melihat video saya mengenai kapasitas rumah sakit ya segitu aja mengenai kesalahan yang umum pada saat kita bermain game dan juga solusinya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati